Intro Jumpa lagi dengan saya di Only Ridwan Channel dan tentunya masuk di youtube.com Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara merubah foto warna menjadi hitam putih seperti yang tampak pada monitor anda dan disini juga kita dapat merubah background yang warna menjadi hitam putih seperti yang tampak di monitor anda juga baik kita akan mulai bagaimana cara merubah foto pas foto dulu langkahnya adalah kita buka sebuah gambar file open kita ambil sebuah gambar misalkan saya ambil gambar ini oke saya memiliki sebuah gambar pas foto dan kebetulan gambar ini adalah berwarna dan backgroundnya warna biru nah disini kita akan coba membuat foto ini menjadi hitam putih langkahnya adalah anda duplikat dulu layar backgroundnya bisa klik kanan pilih duplikat atau ctrl j pada keyboard atau bisa juga layar background klik tahan tarik ke create new layer di paling bawah sebelah kanan akan akan muncul sebuah layar baru namanya background copy nah kita akan mencoba memanipulasi atau merubah gambar yang background copy menjadi hitam putih sebelumnya kita non aktifkan dulu background yang bawah dengan cara menklik gambar mata atau visibility nya kita non aktifkan langkah yang paling mudah adalah anda bisa langsung ke menu image adjustment baru pilih desaturate atau shift ctrl u ini langsung jadi hitam putih cuma kalau kita perhatikan disini ini backgroundnya terlalu gelap nah terlalu gelap ini adalah cara pertama nah cara yang kedua kita bisa dengan cara seperti ini pertama ini kita aktifkan lagi background layar backgroundnya yang layar background copy saya non aktifkan nah ini saya copy lagi atau saya duplikat lagi dengan cara sama geser ke create new layer yang ini nah yang paling atas ini saya akan rubah atau background copy 2 akan saya rubah menjadi hitam putih dengan cara yang berbeda dengan cara langkah pertama tadi langkahnya adalah anda klik di paling bawah create new fill or adjustment layer klik baru pilih black and white nah disini akan tampil sebuah property seperti ini nah disini kita dapat menentukan backgroundnya gelap atau terang dengan cara kalau anda geser aja panah ini yang di dalam kategori blues geser ke kanan berarti lebih lebih putih ya backgroundnya ke kanan kalau yang tombol yang lainnya ini ini objeknya misalkan saya rednya saya objeknya lebih terang ini agak gelap ini yellownya kalau misalkan objeknya kurang putih tinggal di geser geser nah dengan cara yang pertama tadi kita gak bisa buat seperti ini jadi saya saya sarankan anda menggunakan cara yang kedua oke kalau sudah seperti ini di close aja ditutup nah inilah hasilnya cara pertama hasilnya seperti ini cara kedua adalah hasilnya seperti ini anda pilih dengan pilih cara yang mana yang yang menurut anda sesuai nah cara menyimpannya anda masuk ke menu file save as formatnya kita pilih jpg ini misalkan nama file nya saya ganti misalkan pas foto hitam hitam putih nah gitu ya saya save kualitasnya maksimum 12 tinggal di ok kita cek hasilnya seperti apa nah ini sudah apa hasilnya ini hasilnya hitam putih gimana cukup simple ya dan mudah sekali oke berikutnya kita ambil sebuah gambar lagi file open misalkan saya ambil gambar ini nah ini ini gambar ini kalau kita perhatikan ini gambarnya adalah foto hasilnya warna ya cuma ini kita akan coba membuat background yang di belakang objek orangnya ini menjadi hitam putih nah caranya gimana kita duplikat dulu layarnya atau baik layar backgroundnya klik tahan geser ke treat new layer di paling bawah kanan oke akan muncul sebuah layar baru namanya background copy nah berikutnya kita akan hitam putihkan dengan cara yang kedua tadi nah anda buka baru pilih black and white nah tinggal diatur aja diatur oke kita oke kalau udah tinggal di close ini ada layar baru namanya black and white ini kita gabungkan disini dengan layar background copy dengan cara ctrl e ctrl e jadi sudah jadi satu kesatuan namanya background copy nah kita akan coba merubah objek orangnya ini menjadi berwarna caranya adalah anda pilih layar background copy nya baru arahkan pointer anda ke bawah add layar mask atau masking di klik akan ada sebuah kotak putih di layar background copy nah berikutnya anda kita rubah pewarnaannya atau background and foreground nya kita buat foreground nya hitam background nya putih berikutnya anda pilih brush atau anda aktifkan brush tool model nya kita pilih model nya yang solid atau tidak ngeblur pinggirnya oke kita besarkan ukurannya kurang besar oke nah kalau sudah seperti ini kita sapukan pada objek orangnya kita sapukan gini opacity nya 100% flow nya 100% kita sapukan gini nah area yang tersapu dengan brush akan memunculkan warnanya sebenarnya ini dihapus karena di layar bawah ini di layar background ini kan berwarna di layar yang atas ini hitam putih kalau kita sapu seperti ini sebenarnya ini menghapus bagian yang yang terkena area brush ini tapi kalau ini kita non aktifkan hasilnya seperti ini itu terhapus sebenarnya karena ini ada di bawah ini ada layar background yang diberwarna tapi dia akan muncul seperti ini nah kita sapukan kerapian tergantung dari anda menyapunya misalnya sapukan seperti ini sapukan seperti ini sapukan disini ada konfigurator hasilnya ini hitam ada hitam disini sebelah sini ada yang tidak kena sebelah sini juga ini sebelah lagi seperti ini oke nah kalau misalkan anda tidak sengaja tergeser seperti ini saat anda menyatu dengan brush nah nah begini dia layer backgroundnya akan muncul gambar warnanya tapi tidak perlu khawatir cara mengembalikannya anda tinggal membalik antara foreground dan background ini tinggal dibalik kita kita balik dari backgroundnya kita tindah ke atas dibalik dengan tanda panah gini ini bolak-baliknya kalau backgroundnya ini kalau foregroundnya putih itu akan menghilangkan lagi tapi kalau foregroundnya hitam dia akan memunculkan ini orangnya jadi berwarna juga tapi kalau kita balik foregroundnya putih dia membatalkan atau tidak jadi menghapus nah seperti ini anda bisa juga buat misalkan anda berfoto dengan teman-teman saya punya contoh misalkan saya ambil sebuah gambar lagi atau gambarnya begini nah ini misalkan kita coba kita coba manipulasi ya misalkan ini saya sinikan ini saya hitam putihkan oke ini saya gabungkan ctrl E berikutnya saya masking gitu ya nah misalkan anda mau gambar anda saja yang berwarna yang lainnya itu hitam putih juga bisa tinggal di pilih brush foreground sama backgroundnya dibuat hitam putih backgroundnya foregroundnya hitam backgroundnya putih tinggal di atur besar kuasnya tinggal disapukan nah disapukan jadi yang terkena area brush ini akan muncul warnanya oke ini kalau dilihat teman anda teman anda akan akan bingung hanya bagian tertentu saja atau foto anda saja yang berwarna nah seperti ini ini adalah hasilnya kalau misalkan anda ingin cepat cara membesarkan kuasnya ini tanpa harus kesini ya gitu ya kesini mengecilkan gitu ya atau kesini membesarkan anda cukup anda cukup dengan menekan tombol kurung buka atau kurung tutup pada keyboard di samping huruf P tinggal di kurung buka kurung tutup gitu ya misalkan kurung buka dia membesarkan kurung tutup eh maaf kurung tutup itu membesarkan kurung buka itu mengecilkan tinggal diatur begini saja tinggal disapukan lagi kalau terkena area yang lain misalkan ini nah begini dia malah berwarna kalau misalkan terlanjur atau tergur tersapu objek lain misalkan begini tersapu nah begini tinggal dibalik saja putihnya di atas peruburnya jadikan putih belum disapukan lagi oke gimana cara merubah warna foto menjadi hitam putih cukup mudah dipahamin jika tutorial ini berangkat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya sukses selalu untuk Anda